ini adalah hasil terakhir proses pengerjaan kita dari screen 1 tugas anggota 1 2, 3, sekarang tugas anggota 4 ini sudah ada screen 1 2, 3 4 nah sekarang kita akan membuat screen 5 dan 6 ya screen 5 dan 6 nah screen 5 dan 6 ini hanya membutuhkan data list viewer terus tombol back filter order itu menuju ke screen 6 cuma screen 6 ini ya screen 6 screen 6 screen 6 ini screen 7 screen 7 screen terakhir untuk report screen 6 nah screen 6 nah screen 6 sama screen 5 itu sama tapi jangan diduplikat ya ini cukup kalian ada tombol back kembali ke halaman 2 terus filter ke halaman 6 ke screen 6 terus report ke halaman 7 terus report ke halaman 7 oke yang ini data list viewer kalau data list viewer kita tinggal pilih database nya yang sudah kita masukkan disini oke nah sekarang kita pindah ke block nya kalau button 6 di klik itu button back ke screen 2 kalau button 7 di klik itu screen pindah ke halaman 7 nah sedangkan yang ini filter itu button 8 misalnya diganti namanya button filter jadi ketika button filter ditekan dia akan menuju screen 6 navigate to screen 6 nah seperti ini ya kemudian nah ini ternyata ada ketika di live swap berarti dia akan ketika di live swap dia akan katanya akan di update jadi yang awalnya pre-order jadi selesai nah kita juga tambahkan untuk write jadi bisa di slide ke kanan itu untuk menghapus supaya bisa dihapus ya datanya nah ini untuk update datanya kalau yang write kita untuk delete ya delete dari delete data yang sudah kita pilih ya jadi rownya kita pasang oke mungkin kalau mau dikasih konfirmasi bisa kita panggil dulu untuk alertnya supaya muncul sebelum benar-benar dihapus apa yakin dihapus nah yang atas juga apa yakin di update 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 barang sudah terkirim update data seperti itu harusnya sudah bisa selesai kita tampilkan kalau kita swipe kanan kita bisa hapus datanya apa yakin dihapus confirm sudah hilang yang ini pre-order kita swipe kiri ini jadi selesai kita sekarang pindah ke screen 6 filter nah screen 6 desainnya sama tapi jangan di duplikat ini tersarankan ya nanti untuk datanya ini terkadang error tidak bisa diakses jadi kalian harus pasang manual lagi nah untuk pembuatannya gimana nah kita akan masukkan satu data dulu misalkan mister akan masukkan data lagi gitu ya menu nya yosi nama pembelinya yono menu nya juice 1 59b statusnya pre-order ya kita simpan nah ini udah bener datanya kita simpan nah sekarang kita akan cek datanya nah ini yang yono beli tadi nah ketika filter pre-order berarti siapa aja yang masih statusnya pre-order disini ada yono beli juice dua nah caranya bagaimana membuat seperti itu jadi di database yang sudah kita buat disini kita tambahkan filter add filter view jadi filter nya mungkin kita kasih nama pre-order ini ya pre-order nah dimana tempatnya berarti di status value nya apa pre-order pre-order tinggal create nah nanti disini ada status pre-order nah awalnya misterius juga udah buat disini sama jadi ada dua status pre-order yang sama ya oke berarti screen 6 sudah selesai screen 6 sudah nah sekarang kita masuk ke report nya ya ini adalah report penjualan ya report penjualannya berarti hanya menggunakan label jadi kalau kita lihat di kanva yang sudah misterius diberikan itu isinya adalah jumlah penjualan jadi jumlah penjualan udah jualan berapa barang ini jumlah penjualan kita akan buat satu label lagi untuk menampilkan tertulis tampil saja nah ini mister ganti screen name tampil jumlah nah ini nanti untuk menampilkan jumlah buat book sebenarnya agak gede jumlah penjualan kemudian keuntungannya berapa keuntungan keuntungan omset ya omsetnya berapa omsetnya dulu berapa berarti total keseluruhan berarti ini kita ganti tampil omsetnya berapa kemudian nanti ini terganti big run jadi kemudian kita tampilkan nah kita akan menghitung keuntungannya berarti kita harus memasukkan modal yang kita gunakan gitu ya disini mungkin kita kasih masukkan modalnya berapa ya kemudian kalau ditekan button nanti akan terhitung keuntungannya berapa jadi omsetnya dikurangi dengan modal nah ini fitur modal nanti hasilnya akan ditampilkan disini disini tampil 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 laba jadi labanya akan tampilkan disini oke kalau dijalankan hasilnya seperti ini mungkin kalian bisa tata lebih baik lagi nah sekarang kita akan masuk ke bloknya nah bloknya jadi pertama kali dibuka akan menampilkan jumlah penjualan sama omset jadi when screen 7 open kita harus menampilkan ditampil jumlah kita akan set tampil jumlah isinya dengan data source kita pilih number of row yang sudah dibuat di dalam database database jadi jumlah row yang ada di database ini akan ditampilkan disitu nah jumlah row itu akan mewakili dari jumlah penjualan yang sudah kita lakukan jumlah penjualan yang sudah kita lakukan nah selanjutnya kita juga akan set untuk tampilan omsetnya itu adalah total keseluruhannya dari hasil penjualan jadi yang perlu kita lakukan adalah buka di spreadsheet nya kita di spreadsheet nya kita di database ya ini biar lebih mudah ya biar lebih mudah di spreadsheet nya kita spreadsheet db catatan penjualan nah datanya kan seperti ini sama seperti yang ada di tangkabel lagi nah sekarang kita akan tambahkan satu sheet baru ya sheet yang kedua isinya apa isinya hanya sum kita akan cek hasil penjualan kita kita tuliskan rumusnya sum sama dengan itu adalah total bayar ini total bayarnya kan ya kita mungkin sampai atau kita langsung disini langsung tulis ini boleh ya terus tutup terus enter dia akan kalkulasi menghitung total dari sheet yang sudah kita tentukan dari cell yang sudah kita tentukannya nah kemudian yang ada di tangkabel ini sudah tersimpan otomatis di tangkabel kita sinkron terlebih dahulu kita sinkron scroll ke bawah sinkron nah kalau sudah muncul sheet 2 dengan sum nya berarti sudah benar tinggal kita masukkan ke block jadi disini kita isi dengan pakai list ini juga bisa pakai list saja list value sebenarnya list ini kita tidak bisa menggunakan ini cuma karena ini datanya yang di sheet 2 itu sum nya itu hanya 1 ya hanya ada 1 nilai berarti kita bisa gunakan ya disini pilih yang sheet 2 sum nah karena cuma 1 ya berarti aman kalau kalian lebih kalau misalkan di bawahnya ada angka lagi nah itu yang tidak bisa kalau untuk sementara untuk pemula jadi kita bisa menggunakan yang ini nah kemudian yang bawahnya sendiri itu adalah tampilkan laba nah laba ini tidak kita tampilkan ketika screen 7 open tapi akan ditampilkan setelah kita memasukkan modal yang kita gunakan terus kita tekan button oke berarti di button di button kalau kita di klik ini akan menampilkan dari laba laba isinya apa isinya adalah hasil selisih dari modal yang di inputkan di text input jadi di text input sama dikurangi dengan omset yang oh ini omset dikurangi dengan modal omset yang sudah ada kita kurangi dengan modal seperti itu nanti akan nampil sekarang kita akan langsung jumlah penjualan 3 omset 50 misalkan modalnya adalah 50.000 moda hitung laba kok hitung modal sini ya ini hitung masukkan modal hitung laba labanya berapa modalnya misalkan 50.000 hitung laba berarti ditampilkan 6.000 seperti itu ya kalian tambahkan tombol back supaya bisa kembali ke screen 2 ya kasih tombol back biar bisa kembali misal akan tambahkan lagi ya misal akan ulang dari screen 1 mungkin ya kita akan ulang dari screen 1 ketika dibuka welcome tunggu beberapa detik masuk ke screen 2 admin nya yoshi nama pembelinya beri menunya apa misalkan kukis jumlahnya 5 kelas 9b statusnya pre-order simpan kalau kalau ini udah oke kita cek terus kita simpan nah ini kembali lagi ke screen 2 kita bisa langsung cek data nah disini sudah ada statusnya kita bisa jadikan dia selesai bisa dihapus juga tapi enggak ini juga selesai kalau di filter yang statusnya pre-order enggak ada check to input data check database nah yang filter ini harusnya kalian juga buat ya ini all data kembali ke data yang sebelumnya di screen 5 nah sekarang kita masuk ke report apakah berganti reportnya nah ada 4 ada 4 jualannya ada 4 omsetnya 100 ribu kalau modalnya tadi 50 ribu hitung labak muncul seperti ini nah jadi tugas kalian sudah selesai sampai disini dari dari screen 1 2 3 4 5 6 7 wow luar biasa kalau kalian bisa menyelesaikan ini kalian luar biasa thank you guys selamat menikmati selamat menikmati